Masyarakat sudah semakin banyak yang paham tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Okonom Habib, termasuk yang fatal kan penyimpangan sejarah di Indonesia ini, termasuk juga sejarah ini. Tetapi mereka sama-sama juga melakukan perlawanan yang masif dengan acara konser-konser selawat. Bahkan tidak sedikit para Habib ini rangkul lembaga pemerintahan dengan konser selawat itu. Misalkan kalau di Banyumas kontennya Banyumas berserawat dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada pesan untuk pejabat-pejabat pemerintah, mumpung ada Pak Bupati dari Bus Haris. Bagaimana upaya pemerintahan bisa ikut membangun perjuangan ini dan hal tersebut. Amakah biarkan, tetap dibiarkan konser-konser selawat yang dipandikan oleh para Habib? Terima kasih dalam konteks bersolawatnya, kita memang tidak boleh melarang orang siapapun untuk bersolawatnya. Tidak boleh. Dalam konteks bersolawatnya. Tapi dalam konteks penyajiannya, itu yang harus kita ubah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Busmar ini memang benar. Solawatan-solawatan yang diadakan selama ini sama sekali tidak pernah membawa budaya dan seni-seni yang ada dan yang dikembangkan oleh para leluhur kita. Padahal leluhur kita ini, mereka semua ini adalah orang yang ahli dalam bersolawat. Yang kedua, saya menginginkan solawatan-solawatan yang ada di daerah ini, dimotori oleh pemerintah. Maaf, nuansanya tidak Arobi. Nuansanya kalau di Jawa, ya harus Jawa. Harus Jawa. Dan itu harus di bawah. Pemerintah harusnya yang peduli dengan ini. Selama ini kan Arobi. Arobi. Ya mani malah. Malah ya mani. Kalau nggak ada Habibnya itu, nggak bisa katanya. Nggak bisa begitu, dok. Kalau ada solawatan, salah contoh-contoh ya, ada daerah mengadakan umpah malah. Cirebon bersolawat. Itu harus ada Habibnya. Nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayih. Para masyayih yang ada di Cirebon. Bukan Habib. Sekarang kan kalau solawatan nggak ada Habibnya, dianggap tidak afdol. Nggak bisa begitu. Malah solawatan itu, forum itu akan menjadi sesuatu yang sangat afdol ketika kita mampu menghadirkan dalam forum solawatan itu masyayih-masyayih kita. Dan yang memimpin solawatan itu adalah masyayih-masyayih kita. Itu akan lebih afdol. Satu. Yang kedua, unsur kebudayaan lokanya terbawah dengan menghadirkan masyayih di situ. Contoh begini. Ketika kiai hadir di solawat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan pece hitam. Itu sudah menghadirkan budaya lokanya. Bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah. Bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di solawat semuanya itu. Mohon maaf. Kalau burdah atau maulid barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim solawatnya membawakan syair yang sama sekali itu bukan burdah. Sama sekali itu bukan maulid nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibalengkan dengan tim solawat. Itu tim solawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diara, diara layla. Ugebbilu daljidara walaljidara. Wama hubbud diara, syafakna galbi. Walakin hubbuman sakanat diara. Nangis, saya tanya. Ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burdah atau bukan maulid nabi. Bukan madhukur rasul. Itu syair-syairnya kais kepada layla. Marartu ala diara, saya melewati sebuah rumah. Dan itu rumahnya layla. Lalu ku hadapkan dada ini kepada rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumah. Itu syairnya kais kepada layla. Kok ditangisin? Ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah, dasmu. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayat kita. Sehingga apa? Masyayat kita yang lebih faham tentang keilmuan sholawat, kita tinggalkan. Akhirnya kita salah dalam memahami sholawat. Salah dalam memahami sholawat dalam segi bacaan. Itu. Jadi saya hancurkan kepada pemerintah daerah, kalau mau menghadakan sholawat, silahkan. Tapi yang memimpin masyayat kita. Karena masyayat kita jauh lebih memahami esensi sholawat. Jauh lebih memahami keseluruhan makna sholawat. Dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai masyayat kita, pasti akan menghancurkan membatasannya maulid nabi, sholawat, dan madhkur, madhkur rasul. Burda. Gak ada syairnya kais dibaca itu gak ada. Atau kalau perlu gak usah ngundangnya Habib lah. Kalau perlu gak usah ngundang Habib lah, Habib itu gak bisa apa-apa. Merusak. Wah Habib itu gak bisa apa. Iya kan? Sekarang kalau Habib sama satu contoh saja. Saya tanya, Sufi itu apa? Enggak akan pernah bisa jawab yang menyebabkan. Karena itu ilmunya orang santu. Itu ilmunya pesan. Makanya ada seorang Habib yang bicara Sufi. Salah semua. Disangkanya Sufi itu soal fikir. Dutupi bin Yafialah. Salah. Sufi itu bukan urusan fikir. Satu lagi Gus. Ini kan diframing oleh kelompok mukib bin. Seolah-olah abang jendengan itu kok takzim sama Lutfi bin Yahya. Padahal kan kelihatannya gak mungkin loh. Kalau takzim, maknanya sebagai murid ke guru, ya enggak lah. Habib itu lebih muda usianya daripada abang saya. Iya gak? Atau yang kedua, Abah saya itu, ya nyewon cewu, bukan saya menyompongkan orang tua saya, bukan. Abah saya itu baca tafsir jalan lain satu sambil tidur. Semuanya banyak yang menyaksikan. Ini kayak Ustaz, jadi sendiri menyaksikan bagaimana bulan Ramadan abah saya kalau membaca tafsir jalan lain, sambil tidur. Saking hafalnya. Lalu, umpama abah saya, pastinya abah saya akan tahu, lebih tahu siapa Habib Luti dong. Ya kan? Terus abah saya suruh tazim sama, maaf, Habib Luti yang ngomong hadis saja salah. Ya kan? Manroeh itu mungkarun itu artinya apa? Dari targetnya saja sudah diartikan. Susah diartikan itu. Kalau sekedar salah karokat, mungkin maklum ya, sabkulisan. Tapi kalau sudah salah kalimat, itu artinya apa gitu kan? Tapi mengakuan beliau, tiga serangka itu. Abah, Gustul, satunya lagi, Lutfi. Bukti. Nah, nggak tahu itu. Kalau setahu, setahu, setahu saya, abah saya yang dekat sekali yang memang dengan, almarhum, ya ya abdullurrahman wahid. Beliau sangat dekat sekali. Bahkan, kalau ke almarhum, ke abdullurrahman wahid, ke abdullurrahman wahid, yang sering meminta masukan ke abah saya, abah saya. Ini gue sering diberi masukan sama, satu. Yang keduanya, setahu saya, abah saya itu, ya seperti itu. Menurut logikanya yang jenengan. Dari sisi keilmuannya seperti itu, mungkin nggak. Saya yakin, dulu, kedekatannya abah Habib Lutfi, atau Habib Lutfi kepada abah saya, ya mungkin abah Lutfi belajar ke abah saya. Cuman orang kan nggak ada yang tahu. Belajar mungkin. Tapi orang kan nggak ada yang tahu. Kalau soal hormat, ya abah saya kepada siapapun menghormati. Kalau soal hormat, abah saya kepada siapapun menghormati. Sampai penghormatan abah saya kepada orang lain itu, sampai beliau sudah nggak bisa jalan. Dipanggil di tengah-tengah hutan gunung, abah saya tetap datang. Dengan memakai kru. Itu penghormatan abah saya kepada orang lain. Jadi kalau soal menghormati, abah saya kepada siapapun menghormati. Tapi kalau konteknya talim, atau yang dipersepsikan kepada mereka, saya kalau abah saya itu gugur atau pemuridnya habib Lutfi. Ya mohon maaf, saya yang jadi putranya belum pernah menyaksikan itu. Dan saya, saya yakin enggak loh, abah saya itu orang alim. Abah saya itu orang alim, abah Lutfi ngucap hadis aja salah. Artinya, ya jangan kenapa saya, saya sendiri untuk jadi murid abu Lutfi, ya nggak mikir-mikir gitu. Karena saya sendiri ngaji. Karena saya sendiri ngaji. Ya orang yang punya penilai. Orang kata kita alim-muta alim itu orang itu harus memilih guru kok. Betul nggak? Kata kita talim-muta alim itu kita harus memilih guru. Ya iya milik gurunya yang alim. Makanya ada Habib yang ngomong, kalau ngaji samatnya hati atau Habib bodoh itu lebih mulai daripada ngaji kepada Kiai yang alim. Ini doktrin bukan hanya sekedar lucu ini. Tapi ini lagi pameran goblok orang yang ngomong begini. Itu berapa? Nah iya orang ngaji itu konotasinya dan orientasinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya sama orang yang punya ilmu. Kalau mencari ilmu kepada orang yang bukan cari ilmu, mau dapat apa kita? Analoginya sama. Kalau kita mau mancing ikan, mancingnya di baskom. Udah tahu baskomnya nggak ada ikannya, kita tetap mancing. Ini kalau bukan orang sholak, siapa? Kan begitu kan? Yang kedua, pameran goblok lagi. Ini saking bodohnya, dia sampai nggak lupa, bukan lupa, dia saking bodohnya, dia memberikan doktrin yang bisa membawa orang itu keluar dari Islam. Nggak tahu. Contoh, ada Habib yang ngomong, kalau ada Habib yang bisa miroj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya. Mu'jizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mu'jizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang selain Nabi dan Rasul punya mu'jizat, wajib tidak percaya. Ini adalah bagian dari mu'jizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah s.a.w. Yang kedua, kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad. dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Gak tahu itu. Dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah itu mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir. Saya salah. Itu gak mikir loh dengan enaknya. Ngomong. Kalau saya ngecek ini orang nih, goblok aja belum. Nah orang kan goblok dulu baru pin. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan kancing Nabi belajar nahmu kok bisa. Nah iya. Iya. Itu ada lagi yang baru tuh. Kancing Nabi belajar nahunya sama Habib. Ya lucu. Alhamdulillah. Ini ya. Makanya kita ini. Gak apa-apa. Jadi orang goblok gak apa-apa. Yang penting jadi orang sebelum goblok jangan. Seperti itu. Sederek-sederek sekali ya. Jadi kesimpulannya tidak usah lagi ngomong Nabi Habib gitu. Gak usah lah. Gak usah. Muliakan masyayih kita. Muliakan ulama kita. Karena ulama kita jauh. Lebih alim daripada Habib. Dengan mendatangkan ulama kita, mendatangkan guru kita. Dengan mendatangkan guru kita. Jauh lebih berkah daripada mendatangkan orang yang sama sekali tidak punya sanat apa-apa dengan kita. Tidak punya keterkaitan sanat apa-apa dengan kita. Begitu. Bagu-bagu itu. Amin. Enggak. Demikian. Allahul Mu'afiq. ilah akwamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh